Fuji Utami tak habis-habisnya jadi sorotan warganet dengan kepopuleran putri Haji Faisal kini turut mengundang perhatian para artis tanah air. Anwar Sanjaya Pigono mendadak menyerot kepopuleran Fuji Utami pada saat ini yang semakin melonjak karir. Anwar turut beri pujian mengenai prestasi Fuji yang luar biasa baginya dan punya penghasilan miliaran sebagai wanita karir di usia muda. Seperti yang kita ketahui selebritas Fujianti Utami putri alias Fuji sangat terkejut ketika mengetahui Steviane. Agnecia atau Stevi Agnecia berpulang. Pernyataan Fuji menjadi salah satu berita artis terheboh entertainment JPNN sepanjang minggu 24-3. Sementara itu, Inara Rusli dan Virgon akhirnya saling mencabut laporan mereka di Polda Metro Jaya. Kemudian, pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle turut mendoakan Kate Middleton yang tengah menjalani perawatan kanker. Dia mengaku tidak menyangka model sekaligus selebgram itu tutup usia begitu cepat. Masih enggak menyangka sampai sekarang ya Allah, ungkap Fuji melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini. Keduanya sepakat untuk berdamai terkait kasus royalti lagu yang tengah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ia sudah diaminkan untuk cabut laporan, kata Arjana Bagaskara, kuasa hukum Inara Rusli, di Jakarta, baru-baru ini. Pangeran Harry dan istrinya, Meghan Markle turut mendoakan Kate Middleton yang tengah menjalani perawatan kanker. Kami berharap mereka dapat melakukannya secara pribadi dan damai, kata Duke dan Duchess of Sussex. Selain itu hubungan Fadli Faisal dan Rebecca Klopp perkabarnya telah berakhir. Rebecca juga sudah jarang berbagi momen akrab bersama keluarga Fadli, padahal ia dulu kerap sekali mengunjungi rumah orang tua Fujianti Utami, Haji Faisal dan Dewi Zuryati alias Oma Dewi. Kini gelagat Rebecca saat papasan dengan Oma Dewi jadi sorotan. Pasalnya, Rebecca dan Oma Dewi di video itu tak terlihat bertegur sapa. Padahal, keduanya begitu dekat. Momen itu terkam kala Rebecca dan Oma Dewi sama-sama menghadiri proses pemakaman mendiang Stevie Agnecia, Steviane Agnecia, Jumat 22.3. lalu. Dalam video yang beredar, Rebecca terlihat melewati Oma Dewi dari sisi belakang. Hal yang sama juga ditunjukkan dari sikap Haji Faisal. Tak nampak ada interaksi antara Haji Faisal dengan Rebecca. Sementara itu, Fadli Faisal diketahui juga hadir di proses pemakaman Stevie. Di video itu, Fadli dan Rebecca berdiri tak berjauhan. Namun, keduanya nampak diam saja dan memilih untuk fokus pada pemakaman Stevie. Alhasil, video, pertemuan Rebecca dengan Fadli juga Oma Dewi itu menjadi perbincangan warganet. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa hubungan Rebecca dengan orang tua Fuji sekarang usai ia dikabarkan telah putus dari Fadli. Namun, video di atas mungkin saja tak direkam dengan lengkap. Ada kemungkinan bahwa Rebecca dan orang tua Fadli mungkin saja sudah mengobrol dan bertegur sapa di lain momen yang tak terekam kamera. Di sisi lain, Rebecca kini kembali bangkit usai sebelumnya sempat terseret skandal dugaan video sure. Rebecca dikatakan banyak kehilangan pekerjaan imbas kasus yang menimpanya. Syukur, artis 22 tahun kelahiran malang ini bisa kembali tersenyum. Sekarang klien kami mau memulai dengan pekerjaan lain, jadinya kemarin tertinggal atau dikansi.